Intro Oke, yo, halo, what's up guys? Selamat pagi bersama gue Vian, dan kita hari bakalan lanjutin lagi main Superliminal Ini adalah video part yang kedua, dimana kemarin itu kita udah mainin Sebenarnya kita prolognya ya, jadi gak ada yang sebenarnya bisa gue ceritain disini Dan gue sebenarnya merasakan sesuatu yang ada yang aneh sih disini Dari yang stage pertama itu udah ada kaca yang pecah Meskipun gue gak tau apakah emang itu desainnya seperti itu Atau ada cerita dibalik semua ini So ya guys, kita bakal lanjutin aja main ini Kita resume game di bagian part kedua Oke guys, sebelum itu gue mau ingin tindu-boot kalian yang belum subscribe Dan kalian suka sama seri ini Jangan lupa untuk like, share, subscribe, share ke temen-temen kalian sebanyak-banyaknya Jangan lupa juga buat subscribe Supaya kalian bisa tau kapan gue upload video ataupun ada live stream Yang sebenarnya biasanya sih stream setiap hari minggu ya Ya guys, kita bakal lanjutin lagi game ini Disini sekarang, ya kita resume game aja oke Ini masih dari rekaman yang kemarin Dan gak kemarin juga sih Gue ngerekam di hari yang sama seperti yang kalian tau Ya, youtubers live Oke, ini kenapa berisik sekali Shout out Alright Kita jalan ke Kita di Suite F Suite F F coba F Sedih banget sih di F Oke lah Ini kayaknya kita Oh, nice Hotelnya keren juga ya Ini kita udah bangun atau belum sih ceritanya Kayaknya sih belum sih Feeling gue belum Kita masih Benar kan masih ada mesin dream soda ini Gue mau Baking soda Bayang gak sih Kalian lihat temen-temen gitu minum baking soda gitu kan Ya udahlah kita tinggalin aja Kayaknya gak penting juga lagi Oke, kayaknya kita udah masuk Ada musik jazz lagi guys Gue suka ini ada jazz Kenapa gak hang barusan Oke Jalan-jalannya oke Ini hotelnya keren juga Ngomong-ngomong ini Apa Gue mau lihat ke sono Gimana caranya Kayaknya berarti Membuka lihat ke sono ya Coba kita lurus kesini Push bar to open Iya Kepada pemilik hotel Gue minta maaf Niat gue sih dorong pintunya Bukan Bukan ngejebol pintunya sih Ya maaf ya Ya gimana gitu Gue gak tau Kalau pintunya bakal kayak gitu Itu jalan-jalan keluar bukan sih Oh bukan Ini cuma ilusi mata ya guys Jadi kawasan dari kalian mungkin pernah tau Ilusi mata kayak gini Yang cembung gitu Jadi kawasan dari kalian liat dari jauh Seolah-olah tuh dia ngikutin kalian Pendel mangga sih Oke Terus Selanjutnya disini Kayaknya Oh That's cool Ada jalan ternyata disitu guys Sebenernya kita bisa lurus sini Dan ya Ini kayak kita masuk ke bagian puzzle pertama ya Wait What? What? Jadi puzzle ini tuh cuma Eh puzzle lagi Jadi hotel itu cuma Ini ya Cuma apa sih Cuma desain doang Tadi dari semua puzzle ini Ternyata kita ada kayak semacam basement gitu Mungkin I don't know Terus kita keluarin gimana Pintu mungkin Oke Jadi gue udah muterin semua ini Dan gak ada pintu yang berhasil gue buka Sepertinya ada yang aneh Dengan ini Tapi Ya Sasuga puzzle Gue bisa ngambil ini ternyata Ya dan gue udah tau sih Pas ini kita keluar loh Jadi Kita gedein dulu aja Sampai segedein mungkin That's too large I guess Tapi ya gak apa-apalah Terus ngomong-ngomong ini Bisa gue naikin ke sana kan ya Yep Looks That's not what I had in mind Elah kenapa Kagak mau masuk sih dia Nah Gitu dong Nah sekarang kita keluar Dan kenapa jazznya berhenti Why the jazz music stops Well then Terus ini radio udah apa ini Bisa kita ambil lah Hello My name is Dr. Glenn Pierce My name is Dr. Glenn Pierce About being special So special in fact That we have no idea where you are So special in fact We have no idea where we are Kamu sangat spesial Sampai kita gak tau Kamu dimana Oke sip Gue jadi inget gue pernah wawancara orang gitu kan Tentang pernikahan beda agama Terus si bapak-bapak yang nanya Identitas saya aman gak disini Tenang aja pak Kita bahkan gak tau Identitas bapakku Ya that's me Dan What's this room Ini Apa nih kubus Oh Sepertinya ini bisa Ya kita mundurin dikit kayaknya Ya kan ya Dan Dia jadi kubus That's cool That's cool Gue 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 sangat tertarik sama Pemrograman yang mereka lakukan sih Sebenernya sebagai orang yang dulunya tertarik sama Widang IT Gue sangat tertarik dengan hal ini Dan disitu kayaknya ada ini lagi Bisa gue langsung lurusin aja lah Oke Ada sesuatu yang hilang disini Apa ya Tanaman ini mungkin bisa Nope Untuk gue mesti kesini kan ya Kalau seandain gue pake kubus Kubus ini aja langsung buat naik atas itu Emang gak bisa ya Ya kita pasin kira-kira setengah That looks enough I guess Oh ya gak bisa ya Gak bisa ya Kayaknya emang diprogram Supaya kita gak melakukan hal aneh-aneh Selama kita belum punya dua kubus ya Well that's cool Jadi mereka punya puzzle yang perfect menurut gue Terus Oh 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 Here comes the flower pot Nah ini ya Nah pas kan harusnya disini bisa Nice Here we go cube Come here Come here Terus ini kita taruh disini ya Nah kan nice Oke kita naik atas disini Dan kita lompat pake ini Supaya kita bisa naik Nah Easy Cintanya exitnya nih gimana Bukanya dong Miring gini coba Gak bisa di klik Oke Kalau usah di kita main perspective Berarti kita mesti naik atas ya Naik atas disini Oke Terus Kalau kita lihat dari Ah Good Pintunya udah kebuka Push door to Wait What Wait What Tadi tuh Dilihat tuh cuma ada pintunya doang ya Oh Oke Pintunya Gue Gue menyingkirkan pintunya Dari disini Terus Dia muncul pintu sendiri Ya Well then Ya Radionya berhenti guys Halo Halo My name is Dr. Glenn Ferius Quick update on where you are We still don't know We still don't know And hopefully You prefer frequent update To being reminded That you are completely lost Ya Dia mengingatkan kita untuk terus maju Dan Ingat Gue cuma mau Dia tuh secara langsung Dia bilang Gue mau ngingetin aja Kalau lu tuh masih tersesat Bagus pak Bagus Dokter macam apa anda Oke What am I supposed to do now Terus Ceritanya Gue musti naik kesini kah Nah ini ya Kugus dulu yang penting Oke We got the cube Kita bakal naik sini ya Sip Nice Oke let's go Nah disini kayaknya Ya kita dapet catur Kasih Pian catur bukan Nah Yap There we go Terus gue mesti ngapain dengan pian catur ini Oke Apa perlu gue panjat kah Bisa emang dipanjat kayak gini Oke coba kita panjat ini ya Kalau gitu ya guys Sebentar Kita masih perlu panjat ini By the way Climb Damage Nah Kita udah nyampe disini Dan Chotomate Kok Buntu Terus ini apa Hah Wait What Oh 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 Dia ada Ada ini ternyata guys Oh kita udah Keluar Sepertinya Berarti Berarti kita cuma perlu ngambil Ini dong Pian caturnya tuh Sudah keluar gitu aja Ah musiknya hilang lagi guys Hehehe Padahal gue suka musik ya Oke kita kayak masuk ke chamber baru Yaitu exit Dan This is creepy This is creepy Oh 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 Ini tuh kita di atas Di yang tadi gue bilang Kayak sebuah bank Kayak sebuah apa sih tempat Tempat Ya tempat basement gitu ya gak sih Terus kita masuk lagi Dan Nyampai lagi ke Hotel Si Dr. Glenn Pierce ini masih gak bisa nemuin kita Dan dia bilang Kalau sandarinya kita ini Bakalan nemuin exit-exit Yang Yang Nunjukin arah jalan ya Ya Dan menurut gue itu Dr. G. Black sih Dan katanya kalau sandarinya kita bisa nemuin elevator Yang bakalan Menunjukin dimana kita bakalan bangun Tapi gue gak menemukan Tanda-tanda Atau apapun Ya Ada jendela kebuka sih Disini Biasanya sih Setelah bisa di Bulannya Bulannya bisa diambil guys Terus Terus Mau diapain Ini bulannya Coba gue gedein Ada apa sih Oh Oh di atasnya ada Di atasnya ada ini Terus Ini apaan aja sih Hello Hello Mami nama is Dr. Brian Pierce In the event that this elevator Does not wake you up Please don't interact with anything That strikes you psychologically significant As we will no longer Have any way of controlling it Oh my god If you see your parents If you see your parents Please punch them in this face As hard as you can And immediately run away What? What? Wow Wow Guys Gua Gua tau kalian baca Apa yang ada disini Tapi please Don't do that Don't do that In real life Oke Jangan lakukan itu Di dunia nyata That's not good That's not good at all Ini keju Ini apa ini Kubus Jadi bisa gue ambil gak Jadi cuma satu-satunya hal yang gak bisa gue ambil Terus ini apa What? This game is a genius Jadi pintunya ada disini guys Ah Oh my god Wow Jadi pintunya tuh disini gitu loh Tinggal kita taruh kesini Dan ya kita bisa keluar masuk dari sini That's cool That's cool Sumpah Demi apapun Demi apapun Gak cuma grafiknya doang Yang menurut gue keren Ya tolong jangan buka sendiri gitu dong Gua kaget Oke lah Oke lah So today Other Some scope resource Are waiting for you Oke Seperti ini kita End of chapter 2 ya Kalau sandal loading ini Berarti kayak Coto 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 Oyo Oyo Itu Itu loading Loadingnya mengalir sampai jauh Ya guys Ini end of chapter 2 Sepertinya Udah Jam 4 AM So ya guys Jadi cita sejauh ini Kita ketemu dengan Bukan ketemu Apa namanya Kita mendengarkan Suara dokter Glenn Please Melalui radia Ada di mimpi kita Dan dia bilang Kalau sandi kita ini Gak tau Dia ini gak tau Kita ada dimana Dan kita juga gak tau Kita ada dimana By the way guys Ya Seorang dokter Yang menciptakan ini Bahkan tidak tau Kita dimana Ataupun bahan kita Tidak tau kita dimana Jadi buat apa Dia jadi dokter Gue gak ngerti Ya guys Kalau saya enjoy Sampai video ini Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Jangan lupa juga Untuk cek playlist Yang ada di deskripsi Karena ya Kalian tau Gue naro Deskripsi Gue naro playlist Di semua game Yang ada di Yang udah pernah Gue mainin Di bawah sonor Jadi jangan lupa Untuk di cek Ya guys Kita akan ketemu lagi Di video seberikutnya Yang kemungkinan Bakal gue upload Di jam 5 besok Ya jam segini juga Jam 5 gitu ya Saya guys Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya Thank you for watching Happy gaming Bye-bye